Kenapa? Karena kita, maafkan, karena ya, kita ini Indonesia, gitu, kita Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, jendah ngobrol kali ini, saya kedatangan tamu spesial lagi Salah seorang yang gak perlu saya perkenalkan Karena seharusnya saya yang memperkenalkan diri Karena dia lebih terkenal dari saya Ah, gak juga Eh, gak juga Kalau saya memperkenalkan, kayaknya, wah, somong banget Udah tidak lebih terkenal Gak juga Bisa itu, aku lebih sering normal di TV daripada anak Nah, aku cuma normal, cuma di Youtube, 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 Youtube Gak dipanggil-panggil ke TV Jadi, Usama, Usama Harbatah Yang channel Youtubenya Harbatah Dimana Anda bisa setelah tegak nonton channel Jedha Nulis Bisa Jedha dengan nonton channel Harbatah Biar gak pusing Jangan stress Dan ini menunjukkan bahwa Orang Arab tidak selalu jadi ustad atau tokoh agama Anda lihat, disini ada keragaman Ada yang Youtuber dengan konten yang seru-seru Yang lucu-lucu, comedy Ada saya yang berdakwah Tapi juga lucu Nah, sekarang ini kan kita syutingnya masih di bulan Agustus Dan ini terus terang spesial banget buat saya Karena ini syuting pertama setelah saya meningkah Alhamdulillah mendapatkan suatu Apa, kayak penghargaan gitu Bisa syuting pertama setelah nikah Katanya kan orang kalau menikah itu 40 hari masih dikelilingi malaikat Iya bener Doanya masih makbul loh Katanya karena sadar Abis nikah Jadi, pokoknya siapa yang komentar soal minta doa Insyaallah Saya secara tidak langsung gak aminin Silahkan jadi komentar Nah, kebetulan masih di bulan kemerdekaan Nah, kita ngomongnya karena memang asli keturunan Arab Jadi gak apa-apa ngomong aneh ente Kalau Anda yang orang Indonesia Sebaiknya jangan ke Arab-Arapan Karena saya dan Usama yang Arab aja Yang keturunan Arab aja Pengen ke Indonesia-Indonesiaan Iya, ini kalau saya lagi ngobrol ketemu sama sesama Arab Yang gitu aneh ente-aneh ente Kalau di luar, gue lu, gue lu Gue lu, gue lu Jadi, Anda sekarang ngundang Usama untuk ngobrolin tentang Orang Arab dan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Betul Karena kebetulan di bulan Agustus Nah, orang itu kan sering nganggap Ini, Anda nih pernah share di Instagram sama di Twitter Karena bilang gini, saya tuh sering banget kalau naik ojek Kalau ketemu orang dimanapun, sering banget ditanyakan Mas orang Arab ya? Mas orang Arab ya? Terus saya bilang, bukan orang Indonesia Wah orang Indonesia kok gini maksudnya kok mukanya Arab banget gitu Sejak kapan Indonesia? Bisa lah, kata saya sejak Indonesia belum merdeka, saya juga sudah orang Indonesia Ya, cuma keturunan aja Keturunan Arab, betul Jadi, sering gitu juga? Sering Jadi, apa namanya? Kalau seandainya lagi jalan, kadang-kadang ya itu Apa namanya orang Banyak yang nanya gitu Mas, Arab ya gitu? Ya, pengen jawab Iya, ya emang iya sih Tapi, kadang selalu kita gak pernah Kalau usaha mas sendiri gak pernah ngomong Iya orang Arab, enggak Tapi selalu pasti jawabnya keturunan 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 Kenapa? Karena kita Maafkan Karena ya, kita ini Indonesia Kita Indonesia Keturunan, keturunan Arab Nyunjud-nyunjud kita emang banyak dulunya orang Arab Tapi ya, karena dari kakek segala Udah lahir di Indonesia, besar di Indonesia Dan kita udah ngerasa bahwa kita adalah orang Indonesia Tapi, keturunan Arab Keturunan Arab, keturunannya aja Betul Yang Arab Jadi, mungkin sebagian kita masih mempertahankan beberapa misalnya makanan Arab Betul Atau pakaian Arab Sebatas karena menghormati nenekmu yang kita Denekmu yang kita, betul Dan karena juga secara perut nih Kalau kita belum makan daging nih kayaknya Belum, belum merasa makan Kalau belum kena kambing Kalau belum kena kambing ya Jadi gak bisa dipaksain Sudah harus makannya kambing Jadi, kita ada cerita Apa namanya Kalau gak salah di acara Maulid nih Ada orang Indonesia nih Makan Ngikutin orang-orang yang turunan Arab lainnya gitu Makan kambing banyak gitu segala Akhirnya terus kan Gak tau darah tinggi, gak kuat, pingsan Dibawa ke dokter, dokternya ngomong Kamu kalau kehidupan orang Arab Jangan makan kambing banyak-banyak Tapi itu memang fakta sih Kalau aneh misalnya Ya, 20-30 tusuk sih sekali makan masih aman Masih aman Karena memang settingannya sudah begitu Artinya ya gak bisa dirubah gitu Tapi sesuatu yang memang sangat mendasar Misalnya soal kecintaan kita pada Indonesia Itu sudah gak bisa diragukan lagi Betul, betul Misalnya kalau seandainya pun Apa namanya Apa Negara butuh kita ya kita siap Iya Nah Kemudian Saya tuh kalau ditanya Sejak kapan kemudian jadi orang Indonesia Kata saya sejak Indonesia belum merdeka Soalnya Soalnya gini Orang Arab itu kan Tahun 1934 Itu disebut sebagai Ada pertemuan keturunan Arab di Indonesia Itu disebut sebagai Sumpah pemudanya orang Arab Sumpah pemudanya keturunan Arab Tahun 1934 Jadi Di sana kemudian keturunan Arab Karena sebelumnya Politik devided impera Aduh dompanya Belanda itu Mau mengadu doba sesama orang Arab Dan membangun narasi-narasi Bahwa orang Arab ya orang Arab Betul Keturunan Arab itu ya orang Arab Bukan orang Indonesia Kita harus Membanggakan di kearapan kita Maka kemudian Terbentuklah kemudian Jaman dulu udah akhirnya seperti kayak gitu Sudah ada Upaya-upaya yang membentuk sesama orang Arab sendiri Sesama keturunan Arab Sesama keturunan Arab Karena Keturunan Arab ini berpengaruh besar Untuk membangun kesadaran Anti kolonialisme Terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu Maka dibenturkanlah sesama keturunan Arab Agar kemudian pengaruhnya semakin kecil Nah Maka kemudian Karena Misalnya Jauh sebelum 1934 Di awal Abad ke-20 itu 1.900 awal Itu orang keturunan Arab Sudah membuat Dua lembaga pendidikan besar Yang pertama Jamiat Khair Dan yang kedua Ada Al-Irshad Ini dua lembaga pendidikan yang berpengaruh Pada saat itu Membangun kesadaran masyarakat Untuk Meningkatkan kekintaannya pada Indonesia Dan Melepaskan dari Kolonialisme Pada saat itu Betul Jadi Karena itu Andilnya udah kuat Betul Makanya kemudian Kemudian Coba di obrak-abrik Sama Belanda Dan akhirnya 1934 Yaudah Kita sumpah Bahwa Kami Orang-orang keturunan Arab Adalah bertahan ke air Indonesia Dan adalah orang Indonesia Itu meneguhkan kembali sebenarnya Bukan sejak saat itu Kita menjadi orang Indonesia Tapi itu hanyalah peneguhan Untuk melawan propaganda Belanda Misalnya satu suara Bikin satu suara Bahwa kita benar-benar mencintai Indonesia Walaupun sebelum-sebelumnya Kita mau mencintai sama Indonesia Cuma misalnya Dilegalisir Untuk memastikan bahwa Kita kompak Mencintai Indonesia Untuk melawan Belanda Dari tahun 1934 Dan sejak itu Dibentuk kemudian Partai Arab Indonesia Yang itu digunakan Sebagai partai Untuk Melawan secara politik dan sosial Kolonialisme Belanda Jadi secara partai Kemudian dibangunlah Untuk melawan kolonialisme Kolonialisme Belanda Dan berpengaruh besar Dan uniknya Jadi tahun 1946 Setelah Indonesia merdeka Partai Arab Indonesia dibubarin Kenapa? Tadi pengen nanya Sekarang tidak ada Kenapa dibubarin tahun 1946 Jadi karena Kesepakatan Ketua pertamanya Air Perswedan Ketua keduanya Hussein Al-Altas Mereka kemudian Sepakat orang-orang Partai Arab Indonesia itu Kita bikin partai ini Buat memerdekakan Indonesia Nah setelah Indonesia merdeka Maka visi-visinya sudah selesai Betul Jadi kita bubarkan Dan kita masuk Bergabung Dengan partai-partai Yang ada di Indonesia pada saat itu Jadi jangan kita lagi Berkomunal lagi Istilahnya Mulai apa namanya Udah mulai Membaur Membaur Karena pada saat itu Kita berkomunal lagi Tujuannya Karena Belanda pada saat itu Menghancurkan kita Dari dalam Mengadu domba Di antara kita Maka dibutuhkan Satu payung bersama Untuk duduk bersama Melawan Propaganda Belanda Dan menyatukan Kesepahaman Maka setelah Belanda hilang Dibubari Bayangin Aning liatnya Itu bentuk Kecintaan yang sangat besar Padahal Kalau mau digunakan Untuk partai Untuk kemudian Masih bisa diterusin Iya bisa bisa diterusin Bisa jadi salah satu partai juga Sekarang gitu Kalau sudah diterusin Cuman Kenyataannya waktu itu Ya emang Balik lagi Karena Karena liatnya Kecintaan sama Indonesia Akhirnya mereka membawa lagi Gitu Jadi Biar gak ada Komunitas Arap sendirilah Gitu Karena Misalnya Pembentukan Kampung Arap Kampung Arap Itu tidak Tidak tersebar Pengaruhnya Terhadap Orang-orang Di luar komunitas Arap Pada saat itu Jadi dikumpulin Agar tidak Tidak nyebar Pengaruhnya Dan agar mudah Dikontrol juga Biar gampang diawasin juga Dikumpulin gitu Kampung Arap sendiri Dan biar Belanda mudah Kalau ada yang Darahnya rendah Mau dinaikin Beli kebulinya Disana Gampang Kalau mau nyari Neskebul itu Kampung Arap Ada banyak Jadi Jadi Dikumpulkan gitu Bukan bagus gitu Jadi Ketika partai itu Mengumpulkan orang-orang Arap Itu kemudian Dianggap Dibubarkan aja Ketika Indonesia sudah merdeka Oh Makanya saya bilang Kalo ada orang Arap Orang keturunan Arap Yang Tidak nasionalis Ya Maka yang pertama Dia Mengkhianati Sumpah nenek moyang mereka Yang tahun 1934 Tahun 1934 itu Oke Kemudian yang kedua Ini kaitannya dengan Keislaman Kita juga Kalo kita tidak cinta Tanah air kita Yaitu Indonesia Berarti kita Melanggar Ajaran Islam Nah ini yang sering orang salah paham Oke oke Islam dan nasionalisme Nah Hukumannya apa nih Antara Islam sama nasionalisme gitu Iya Karena di Di beberapa hadis Termasuk salah satunya Di hadis Bukhari Nabi katakan bahwa Nabi itu Mencintai Mekah Dan mencintai Madinah Jadi Nabi berdoa Ketika pindah ke Madinah Hijrah Maka kata Nabi Ya Allah Berikanlah aku kecintaan Kepada Madinah Sebagaimana kecintaan aku Kepada Mekah Atau bahkan melebihi Jadi Nabi itu sangat cinta pada Mekah Dan mencintai Madinah Dan ketika Nabi Hijrah Ke Madinah Nabi berusaha Mencintai Madinah Dan membangun Madinah Sebagaimana ketika kita Hijrah Dari Hadromut Dari Hadromut Yaman Kita mencintai sini Dan berusaha untuk berkontribusi Dalam pembangunan Indonesia Oh iya betul Jadi anda Kalau ada keturunan Arab yang tidak cinta Indonesia Itu berarti melanggar dua poin penting Menanggar nenek moyang anda Dan melanggar ajaran Islam Ajaran agar memenuhi Islam sendiri Kalau Ada Apa namanya Pernah baca gitu Mencintai Tanah air Itu sebagian daripada iman Nah itu gimana tuh Itu diktumnya Kayak Haji Hashimah Sa'ari Ya Jadi Ketika NU Mau Menggerakkan masyarakat Untuk melawan penjajahan Belanda Melalui Satu Resolusi jihad pada saat itu Maka salah satu diktumnya Kecintaan pada tanah air adalah Sebagian dari iman Seperti Di saat Nabi Muhammad mencintai Madinah Karena kalau Kalau kita gak mencintai tempat kita lahir Atau tempat kita tinggal Atau tempat kita mati Maka Ya kita gak punya tempat gitu Akhirnya Mau beribadah gak bisa Iya Mengapain gak bisa Makanya di Islam itu Kecintaan pada tanah air menjadi sangat mendasar dan utama Dan besar porsinya Ditekankannya Karena Ya itu Kalau gak ada tempatnya gimana Gimana Tapi ada upaya-upaya orang untuk tidak mencintai Indonesia Maksudnya Tanah air itu ada Ya Ada orang-orang yang menganggap Oh kalau bangsa itu gak ada urusannya Kita hanya berkhidmat pada agama gitu Nah Padahal agama nyuruh kita berkhidmat pada bangsa gitu Sehingga kemudian dibentur-benturkan lah Antara Islam dan nasionalisme Antara kalangan religius Atau kalangan Islamis dengan kalangan nasionalisme Padahal kata Syariati salah satu sosiolog Persia Dia bilang kata dia Untuk menghancurkan sebuah bangsa Maka imperialisme itu Menghancurkan dua poin utamanya Yaitu agama dan nasionalisme Jadi kalau membenturkan agama dan nasionalisme Ini strike ini Jadi langsung sekali pukul hancur Dua poin utamanya sebuah bangsa Dan menyebabkan pintu masuk lagi Penjajahan Ya Allah Jadi kalian masih ingin dijajah tuh Hah? Saatnya masih mau pengadungannya Kayak gitu Untuk menterokin agama Dan lebih bahaya Karena dijajah Tapi gak ngerasa dijajah Karena sudah merasa merdeka Tapi tetap dijajah Betul betul Sejarah tidak langsung gitu Dijajah oleh pikiran Dan kita sendiri yang pikir Dan kita tidak sadar gitu Bahwa kita sendiri dijajah Sama Apa ya? Doktrin-doktrin yang seperti itu Untuk apa namanya? Tidak mencintai tanah air Sudah itu terus Apa Cukup Cukup Cuman Apa Agama sebagai pegangan gitu Gak boleh hormat bendera Jadi Emang kita Sebagai keturunan Arab Kita coba cerita Emang Itu merasakan Ada misalnya Jit-jit kita Kakek-kakek kita Itu bilang Oh hormat bendera itu Gak boleh Enggak Kakek Dulu inget banget Kakek itu pramuka juga Salah satu Ikut pramuka juga Ikut pramuka juga Jaman dulu gitu Terus Dia menghormati bendera Merah putih gitu Di sebelah mananya gitu Justru Menurut Kalo Ana sih Merasanya Baru sekarang Ngerasain gini Dulu Waktu SD itu Setiap Senin Upacara bendera Padahal sekolah saya Sekolah Yang dibuat Lebih banyak Di dalamnya Yang sekolah disana Komunitas Arab Orang-orang keturunan Arab Sekolah Al-Qairiyah namanya Jadi 90% Orang-orang keturunan Arab Yang sekolah disana Itu Setiap Senin pagi Upacara bendera Dan Yang gak pake Topi atau dasi Di Di Jemur Kemudian yang kedua Itu padahal sekolahnya Sekolah keturunan Arab Yang sekolah Orang keturunan Arab Gurunya Keturunan Arab Tapi Kalo gak pake dasi aja Dikeluarkan dari kelas Kita suruh jemur selama 3 jam Tahun 29 Atau Kalo hari Rabu itu bahkan Senam poco-poco Senam SKJ Dan gak pernah mempermasalahkan kan Iya Jadi betul-betul gak ada imajinasi Bahwa Kebangsaan dan keislaman itu Berbeda bahkan Apalagi dibenturkannya Itu betul-betul Kita gak punya imajinasi Itu baru sekarang saya Dengar Ya mungkin Dengan adanya dunia sosial media sekarang Orang lebih gampang Untuk memberikan doktrin-doktrin yang Apa ya Bisa lebih luas gitu Ya mungkin mereka Berpikir bahwa Dengan menghormati Bendera Merah Putih Musrik Wah Gimana tuh? Ya itu Jadi Itu pikiran Menurut Gimana gdzie selamat menikmati